Aibah bin Kirov, hari ini tanggal 4 November tahun 2018, kita kumpul di sini dalam rangka deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi yang disingkat Kopah Sandi. Pembentukan Kopah Sandi merupakan amanat istimewa ulama pertama maupun yang kedua. Karena pencalonan Prabowo Sandi oleh istimewa ulama harus diikuti dengan perencanaan strategi yang matang untuk pemenangannya. Dan pemenangan Pilpres, yaitu pemilihan presiden, haruslah bersamaan dengan pemenangan Pilpres, yaitu pemilihan legislatif. Karena pemenangan Pilpres adalah konsekuensi logis untuk pengamanan kebijakan eksekutif di parlemen. Jadi jangan sampai terjadi di Pilpres kita memenangkan Prabowo Sandi, tapi ternyata parlemen direbut oleh pihak lain sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan di masa yang akan datang. Mari kita menangkah Pilpres dan Pilek sekaligus agar Prabowo Sudianto dan Sandiaga Uno menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2019. Sekaligus DPR RI didominasi dan dikuasai oleh partai-partai pembela agama, bangsa, dan negara yang masuk dalam koalisi umat kebangsaan. Insya Allah, Allah memberikan kemenangan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.